Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02, saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Lalu dia bilang, gak bisa, harusnya Pak Colin lebih clear, pakai baju biru muda, masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun, 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan, jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih, lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi balikota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat, bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan, itu kan bahasa-bahasa saya. Dan saya, of course saya bilang sama Pak Rosan, saya gak mungkin ada di sana. Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya, saya tuh kalau bicara gak pernah di belakang, langsung ke temorannya gitu. Saya bilang Pak Rosan, Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh nanti setelah 2 tahun, baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup, Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran, gue matiin. Cepet dia jadi presidennya. Jadi maksud saya tuh, kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah rame begini, tidak bermula, tidak bawa etika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Kita akan mendengar penjelasan dari Pak Ketua TKN Prabowo Gibran, Pak Rosan Ruslani, terkait apa yang beredar beberapa hari ini soal pernyataan saudari Koni Raha Kundini Bakri, yang kurang lebih menyampaikan narasi seolah-olah Pak Rosan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Terkait Pak Prabowo yang disebut hanya akan menjabat selama dua tahun. Sudah hadir ya Pak Rosan, teman-teman tahu ada Pak Fritz, ada Pak Maulana Bungaran, dan Pak Munasir Musaman, ada Pak Maulana dengan Pak Munasir ini dari Advokasi dan Hukum. Mungkin langsung saja Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana musuhnya adalah masa-masa tenang, tapi karena hari pagi ini saya mendapatkan banyak ini, WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini, karena beredar di banyak sosial media, dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang musuhnya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar, berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Koni, sebelumnya ya, saya tidak pernah mengenal Bu Koni, kemudian saya dikontak oleh ketua tim media Pak Prabowo, bahwa Bu Koni ingin bertemu dengan saya, saya tanya untuk apa? untuk dua hal, satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya, kalau ada orang yang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka, ya kan? Dan kemudian beliau didampingi oleh, ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh ketua tim media Mas Angga, datang ke kantor saya, itu bulan November akhir, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang, apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN. ingin bergabung, ya tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan, bahwa beliau ini bingung juga, karena selama ini sudah menjelek-jelekkan Mas Gibran, terutama Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran. dan banyak yang diuncapkan oleh beliau, yang mungkin saya tidak sampaikan di sini, karena agak kasar ya, mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian ini, kemudian beliau, saya bilang ya, kalau mau bergabung yaudah Ibu, deklarasi saja, kemudian bekerja, yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang, waduh saya sudah sering ngejelekin Gibran, dia bilang, gini deh, saya liburan ke Eropa dulu, satu dua minggu ini. Liburan satu dua minggu ini, kemudian saya akan kembali, dan saya akan deklarasi. Akan join, gabung lah, dia bilang, tapi saya harus mikirin alesannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat, exitnya alesannya, karena selama ini saya kan sudah ngejelekin, biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu, pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang, oke, dan beliau, Ibu Koni juga mau ketemu Mas Gibran, saya bilang, ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan, ya oke nanti, saya atur ketemu dengan Mas Gibran, dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Oke, itu yang pertama. Kedua, pernyataan yang dua tahun itu bukan datang dari saya. beliau menyatakan, ini gimana kok sudah dua tahun, atau mungkin lebih cepat kalau, ini pernyataan beliau ya, kalau tiba-tiba Pak Prabowo, kalau saya ini orang intelijen, saya bilang, bisa aja Pak Prabowo diracun, dia bilang gitu, bisa lebih cepat. Itu gimana? Saya bilang, Bu, udah, itu tidak patas, ya udahlah, Bu, jangan di, kita sih tidak ada pikiran seperti itulah, janganlah, gitu. Ini pernyataan beliau gitu, bukan pernyataan saya. Jadi, saya, apa, kemudian, apa, beliau menyampaikan seperti itu, dan, Alhamdulillahnya di meeting itu, bukan hanya saya, berdua, tapi ada empat orang. Ya, ada satu orang dibawa oleh, Ibu Koni, ada satu orang lagi yang ketua temidia, Pak Prabowo. Jadi, itu bisa, difibrikasi pembicaraan itu. Tapi, yang saya sayangkan, ya itu pernyataan, dari Ibu Koni, yang seorang intelektual, di masa-masa, tenang ini, mengeluarkan, apa, videonya beredar sangat, masif ya, di hari ini, gitu. Ya, kami pun, melihat bahwa, di akhirnya, di masa-masa tenang, dan di saat-saat ini, juga banyak sekali, berita-berita hoax, berita-berita, yang tidak benar, isinya fitnah, yang ditunjukkan kepada Pak Prabowo, kepada tim, dan juga, ternyata sekarang, kepada saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian, dan, yang kedua, adalah, sebelum pulang, Ibu Koni, Ibu Koni, bicara ke saya, kita bicara, apa, berdua, intinya, beliau ternyata, ingin, menjadi, Wakil Menteri Luar Negeri, permintaan beliau, atau, Wamen Han, tapi lebih pengen jadi, Wakil Menteri Luar Negeri, saya bilang, Ibu, itu bukan domen saya, tapi, kalau Ibu bekerja, Ibu beri ke Pak Prabowo, mungkin ada penilaian lain, itu prioritas Pak Prabowo, silahkan disampaikan, ke beliau, jadi, itu, apa, keinginan dari, Ibu Koni, yang disampaikan, saya ingin menjadi, Wakil Menteri Luar Negeri, keinginannya, atau, Wamen Han, tapi lebih ke, Wamen Lu, beliau menyatakan dengan, pengalaman beliau, dan yang lain-lain, itu seperti itu, saya bilang, silahkan saja, nanti disampaikan, jadi, itu yang bisa saya sampaikan, ya, ya, kembali lagi, kita kan, ingin memberikan, selalu, edukasi, ke publik yang baik, yang benar, ya, kan, ya, hal-hal seperti ini, saya sih, menanggapinya, pas saya dikasih tahu, ya, saya sih, senyum saja, bilang, ya, fitnah seperti ini, ya, pastinya bermunculan lah, pada saat-saat seperti ini, tapi, saya disarankan, oleh tim, legal kami, ada, Pak Habib, dan yang lain, bikin apa, konferensi pers, kasih tahu apa adanya, kasih tahu kebenarannya, supaya masyarakat dan publik ini juga tahu, gitu ya, dan, mungkin, publik juga tahu, teman-teman mas media, juga, Bapak-Ibu media paling tahu, saya itu paling hati-hati berbicara, apalagi, saya berbicara kepada orang yang baru saya kenal, ya, jadi itu, yang bisa saya sampaikan, bahwa, di sosial media berdarah itu, adalah, menurut saya, saya sayangkan, dan saya sedih juga, ada berita seperti itu, yang dikeluarkan oleh seorang intelektual, terima kasih. Ini juga nih, ini kerennya, lebih keras yang ini, ya, teman-teman, jadi memang narasi-narasi fitnah seperti ini, ada berbagai macam variasinya, substansinya begitu ya, seperti yang disampaikan tadi, kali ini yang dimensin nih Pak Rosan, tapi kalau narasinya, ah, Prabowo, Gibran Maju, siapa tahu yang jadi, apa, Presiden Gibran, narasi begitu kan disampaikan juga, secara garis besar oleh Pak Ahok, ya, ya ini adalah bagian fitnah, yang memang, kalau kami kategorikan fitnah, dalam situasi, pihak-pihak yang sangat panik, jadi kalau orang panik, itu kan apa saja dipakai, ya, nggak logis-nggak logis dipakai, bahkan narasi ini, disebarkan, secara masif, secara, masif, meluas, ya, bersamaan dengan narasi, yang sebetulnya sama-sama menyudutkan, tetapi secara logika berkebalikan, misalnya, narasi kalau Pak Prabowo terpilih, maka dia, tidak akan, mendengarkan, Presiden Jokowi, yang sekarang Presiden ya, nanti, bukan Presiden lagi, jadi Pak Prabowo akan menjalankan, kebijakannya yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, kan ini kan secara substansi bertentangan, yang satu, ya kan, kalau Pak Prabowo terpilih, maka kebijakan Pak Jokowi, belum tentu dilanjutkan, karena Pak Prabowo akan jalan sendiri, yang satu, bilang Pak Prabowo, tidak akan bisa menjalankan kebijakannya, karena, digantikan, Mas Gibran, nah, ini kan, jelas-jelas, kita bisa, mengkategorisasi, ini adalah, hoax, yang disampaikan, secara masif, ya, karena penyebarannya juga, hampir di semua WAG, ya, ini kan pasti pakai mesin, ya, lalu di semua platform media sosial, ya, yang, jadi ini hoax yang sangat masif, yang memang dikeluarkan ketika, apa, yang melemparkan dalam situasi yang sangat-sangat panik, ya, panik pasti karena faktor elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang terus meroket, jadi, apapun dipakai, mungkin pasarnya lain, nih, hoax yang pertama, pasarnya kelompok ini, hoax yang kedua, pasarnya kelompok ini, jadi, kalau orang kepepet itu kan, dia mau pakai kayu, mau pakai batu, mau pakai apa saja yang ada di situ, mungkin itu, ya, kami sih, yang paling penting hari ini, Pak Rosan sudah menyampaikan duduk perkara yang sebenarnya, ya, dan secara logika, sangat masuk di akal, ya, ternyata saya juga baru tahu ya, Pak Rosan baru ketemu saat itu, baru kenal saat itu, tidak kenal sebelumnya, bagaimana mungkin orang, dua orang, yang dalam posisi politik sangat tinggi, high level politician, ya, bisa berbicara sembarangan, ya, dengan orang yang baru dikenal, ya, itu juga sudah tidak masuk akal, rakyat sih pasti sudah bisa memberikan penilaian, ya, dan ini ditambah penjelasan dari Pak Rosan, lebih baik lagi, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Fritz, yang dari yang soal Ibu Kony itu, ya, itu dulu, yang Kony nanti yang satunya, yang berikutnya lain, yang film itu, bukan sekarang, mungkin itu ada tambahan, tidak?